Selain di Tanjung Priok, Jakarta, penemuan kerangka manusia juga terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Kerangka manusia yang masih menggunakan pakaian lengkap ini dipastikan adalah seorang kakek yang hilang sejak 2 bulan lalu. Kerangka manusia ditemukan di Kompleks Perhutani Petak 34A yang berada di Desa Sikapat, Kejamaatan Subang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tim Sar dan aparat Pores Banyumas yang datang ke lokasi langsung mengidentifikasi kerangka manusia tersebut. Saat ditemukan, kerangka manusia ini masih mengenakan baju dan celana. Dari hasil pemeriksaan dapat dipastikan, korban adalah Kambari, warga Desa Karangreja Purbalingga yang hilang sejak 2 bulan lalu. Saat itu, lelaki berusia 83 tahun ini keluar dari rumah tanpa pamit dengan keluarga. Ada penemuan mayat masuk di Desa Sikapat, Kejamaatan Sumbang, dari seorang pencari rumput yang bernama Kamto. Kemudian kami coba telusuri, ternyata ada informasi warga Desa Cendana, Kejamaatan Kudasari Purbalingga yang hilang sejak 2 bulan lalu. Setelah dilihat dari kondisi jenazah tersebut, memang ada menciri-cirikan seperti ciri-ciri tersebut, namun posisinya badan hanya tinggal tulang. Pusat diidentifikasi, jasad korban dibawa ke rumah sakit Margono Soekarjo Purwakerto lalu diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Mark Noto, untuk CSI RTV